Untuk cara menghilangkan gigi gear atau lambang gear yang ada di dashboard itu cukup mudah sekali Kita melihatnya cukup dengan menepisnya ke kiri atau kita menepisnya ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan video saya, Mas Bet Teman-teman, dari kalian yang pengguna truk para supir-supir truk Lebih suka menggunakan yang sistem tepis atau sistem cetikan pada perpindahan speed di truk leler Kalau menurut saya, ada beberapa kekurangan dan juga kelebihan dari masing-masing Nah, apakah itu? Yuk mari kita lihat videonya Jadi begini teman-teman, kalau kita menggunakan sistem tepis pada perseneleng sebuah truk gino Ini menggunakan truk gino ya teman-teman Kita melihatnya cukup dengan menepisnya ke kiri atau kita menepisnya ke kanan Tapi disini kita bingung, terkadang kita tidak memacu pada dashboard Sebuah lambang kelinci dan juga kura-kura Kita tidak akan tahu posisinya ini di mana Karena tidak ada handle atau tombol di depannya Cukup kita tepiskan ke kiri saja Nah, kalau sudah di kiri ada lambang angka disini Antara 1 sampai 4 itu kan gigi kura-kura Sedangkan 5 sampai 8 itu kan gigi kelinci Makanya kita tepis ke kiri itu untuk gigi yang kura-kura teman-teman Meskipun di sebuah dashboard itu ada lambangnya teman-teman Tapi kalau menggunakan sistem cetikan yang ada di depan ini Kalau kita merabahnya posisinya sudah di bawah Berarti itu dia sudah di kura-kura Jadi kita tidak bingung antara kanan ataupun kiri Karena kalau yang satunya tadi Sistem tepis kanan ataupun kiri Posisinya itu hampir sama Jadi tidak tahu antara kura-kura ataupun kelinci Kalau yang seperti ini, sistem yang seperti ini Tombolnya ke bawah Dan dengan jari pun kita mudah Sangat mudah ya Nah, sangat mudah sekali Dengan posisi begitu kita tahu Itu di antara kura-kura ataupun kelinci Meskipun sebenarnya di dashboard itu ada lambangnya teman-teman Kalau yang tadi kan ada di atas Kalau yang baru ini kan di bagian bawah Kalau yang tadi itu headnya Hino punya puninar Dia menggunakan bos pom Masih Hino yang lama Sedangkan yang ini adalah Hino yang baru Punyanya kita Punya BHG Jadi kita tidak bingung antara kanan dan juga kiri Tinggal kita menekan tombol ke atas Ataupun ke bawah Ataupun ke bawah Karena disini anginnya kurang penuh Jadi ketika kita mau pindahkan gigi kelinci ataupun gigi kura-kura Dia akan seperti nyangkut teman-teman Dan ada lambangnya gear disini Yang seharusnya memang giginya itu pindah ke kura-kura kelinci Ataupun sebaliknya Dia nyangkut karena Anginnya belum dirisi dengan penuh Atau belum siap untuk mensuplai perpindahan gigi Disini kita harus Jarumnya harus kita arahkan ke yang putih Dengan kita mengegas menunggu anginnya penuh Yang ada di tanki Itulah teman-teman Itulah perbedaan antara Sistem tepis dan juga Sistem Cetikan yang ada di depan Saya rasa sih sama saja ya teman-teman Tapi lebih efisien atau efektif Ketika kita menggunakan sistem yang cetikan yang ada di depan ini Dia lebih mudah dikendalikan Kita tidak perlu Menggeser ke kanan ataupun ke kiri Namun kita cukup menggunakan jari saja Cukup simpel sekali teman-teman Kalau yang ini itu Hino yang terbaru Dia tidak menggunakan boss pom Sedangkan yang punya Pun inar tadi itu Hino yang lama Dia menggunakan sistem tepis dan juga Mobilnya atau truknya itu menggunakan boss pom tipe yang lama Tapi saya rasa teman-teman enak yang boss pom untuk tarikan ya Daripada yang ini karena ini tidak bisa disetel antara garang atau tidaknya dan juga irit atau tidaknya sebuah truk Untuk konsumsi BBM Jadi disini untuk servis dia menggunakan laptop atau PC Untuk menyetel bagian mesinnya teman-teman Dan itu tadi perbedaan antara sistem tepis dan juga sistem cetikan pada perpindahan gigi kelinci ke kura-kura atau sebaliknya dari kura-kura ke kelinci Terima kasih sudah menonton videonya semoga ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Oke teman-teman untuk cara menghilangkan gigi gear atau lambang gear yang ada di dashboard itu cukup mudah sekali Ini ketika mobil nyala ya kita matikan aja dulu Untuk posisi yang off kemudian kita nyalakan lagi Nah kemudian kita stutter Nah lambang gear tadi itu sudah hilang Itu kemungkinan ketika kita memindahkan gigi atau memindahkan speed dari heat ke low atau sebaliknya Dia belum ada suplai angin Jadi lambang gearnya itu ada muncul disini ya teman-teman Cukup kita matikan saja kontaknya kemudian kita nyalakan lagi Itu akan hilang Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton